Intro Halo Brovers, di video sebelumnya kita sudah bahas alur cerita film Ultraman Kosmos yang belum nonton silahkan klik link di bio aja. Nah kali ini kita bakal bahas Ultraman yang mengawali era Heisei atau bisa dibilang dia ini adalah Ultraman yang mengubah dunia dari segi penampilan, jurus dan juga alurnya. Siapa lagi kalau bukan Ultraman 3? Seperti biasa, gue gak perlu jelasin lagi ya Ultraman 3 itu siapa gimana bentuknya? Karena sudah pasti kalian itu ya tau lah ya Film yang akan kita bahas berjudul Ultraman 3 The Final Odyssey yang menceritakan asal-usul dari Ultraman 3 sekaligus perlawanannya menentang takdir tindak kejahatannya Sebelumnya yang belum subscribe monggo silahkan di subscribe terlebih dahulu dan buat yang mau request film Ultraman apalagi, cantumkan aja di kolom komentar. Tanpa banyak bahasa bahasi langsung aja kita gaskan alur cerita dari Ultraman 3 The Final Odyssey tahun 2000 and welcome back to Clip on X Snowbar Film dibuka dengan diperlihatkan perjuangan 3 bersama Daigo di serisnya, jadi bisa dibilang ini juga menjadi sedikit penjelasan kalau film ini berlatar waktu setelah apapun kejadian di seris Ultraman 3 yang mana si Daigo ini dinyatakan memang sudah tidak bisa menjadi Ultraman 3 lagi Untuk saat ini Daigo sudah menjalani hubungan yang lebih serius bersama Rena yaitu rekan kerjanya dulu waktu di tim Guts kemudian terjadi time jump 2 tahun setelah kejadian The Final Battle antara Ultraman 3 dimana ada sebuah misi untuk pergi ke sebuah pulau yang bersejarah bernama Rieh Pulau Rieh ini merupakan tempat tiga melakukan pertarungan terakhir bersama Gatanozoa nah Gatanozoa itu teh yang keongtea bro sesampainya disana tim ekspedisi dari TPC dan juga Kapten Iruma menelusuri sebuah jalan khusus hingga mereka menemukan goa yang berukuran cukup besar saat memeriksa keadaan di dalam mereka menemukan sebuah lorong yang membawa mereka ke sebuah pintu yang sudah penuh dengan ukiran dan terdapat patung The Ancient Giant Iruma yang khawatir berusaha memperingatkan mereka untuk jangan mendobrak pintu itu namun tim ekspedisi TPC bebalak ke tulang dan tetap meledakan pintu itu saat mereka memeriksa ke dalam tanpa disangka-sangka mereka menemukan tiga patung Ancient Giant yang tersisa ada Kamira Daramu dan juga Hyudora jelas disini Iruma makin khawatir karena dia itu sudah merasa curiga gitu kan kalau ada patung selain tiga maka ya kemungkinan itu Ultraman yang jahat baru deh title Ultraman 3 The Final Odyssey muncul berlanjut pada pernikahan Daigo Madoka dan juga Rena Yamase di sebuah gereja dan disaksikan oleh seluruh anggota dari tim Guts namun saat Daigo ingin mencium Rena tiba-tiba ia mendengar suara seorang perempuan dan benar saja rupanya itu human form dari Kamira untung saja scene tadi itu hanyalah mimpi dari Daigo saja pada saat ini Daigo sedang camper van bersama Rena untuk melepas capeknya semasa di tim Guts dulu dan juga sebentar lagi mereka akan mengadakan acara pernikahan kemudian berlanjut pada tim ekspedisi Guts yang memutuskan untuk membawa ketiga pelatung itu namun Iruma memutuskan untuk menghalangi mereka karena ternyata baru terungkap kalau tujuan dari TPC itu adalah ingin membuat Ultraman yang konsepnya sama seperti Evil 3 yang dulu tanpa mereka sadari ketiga patung itu sudah bangkit duluan dan menghancurkan seisi Goa sekaligus membunuh semua tim ekspedisi dari TPC Iruma yang pingsan kemudian mengeluarkan sebuah Rohyu Zare yang membuat sebuah pelindung di pulau itu agar monster kelelawar Zoigar tidak keluar menyerang manusia terima kasih telah menerima di sisi lain para petinggi guts tidak mendapatkan kabar dari tim ekspedisi di pulau Rieh yang mana mereka beranggapan kalau semua tim sepertinya tidak ada yang selamat balik lagi ke kapten Iruma yang baru sadar dan ia menemukan sebuah peradaban kuno yang selama ini berada di bawah pulau itu di sana juga ada banyak sekali reruntuhan patung ancient giant yang tersisa tak lama kemudian Kamira Daramu dan Hyudora datang balik lagi ke Daigo dan Rena yang kembali ke markas utama guts dimana mereka akhirnya kembali bertemu dengan teman lama mereka waktu masih satu tim ketua Munakata pun datang menyambut mereka sekaligus memberitahu bahwa Iruma sedang misi ekspedisi dan ia pastikan kapten Iruma itu akan hadir di acara pernikahan Daigo dan Rena setelah bertemu Daigo dan Rena sisa tim gas dan ketua Munakata pergi ke pulau Rieh untuk menjemput kapten Iruma sedangkan Daigo dan Rena lagi berada di Sea World Ancol setelah dari Sea World mereka lanjut jalan-jalan di sekitar puluh tanjir di jaman dulu pisang walaupun 1080p tapi tetep kayak ada kesan retro-retro nya gitu balik lagi ke tim Guts yang telah sampai di pulau Rieh dan menemukan sebuah reaksi energi yang begitu besar mirip dengan energi dari Ultraman 3 mereka pun memutuskan untuk memeriksa area sekitar kapal ekspedisi salah satu anggota yang bernama Hori pun tanpa sengaja bertemu dengan salah satu monster kalong si Zoigar tadi di sisi lain si Daigo ini yang sedang asik double death tiba-tiba mendengar kembali suara bisikan dari kamera kemudian secara tiba-tiba kerumunan monster kalong Zoigar datang menyerang kota Daigo dan Rena terpisah dari kerumunan saat Daigo sendirian tiba-tiba Daigo itu diberikan Spark 3 namun berwarna hitam karena Daigo sudah tidak ada pilihan ia pun berubah menjadi 3 pakai Spark itu alangkah terkejutnya dia karena yang muncul itu adalah Ultraman 3 Dark version sedikit penyelesaian Dark sedikit penjelasan 3 ini merupakan wujud asli dari Ultraman 3 sebelum mempunyai kekuatan cahaya kemudian Kamira Daramu dan Hyudora Datang memberitahu Daigo bahwa tiga itu bagian dari mereka Atau bisa dibilang tiga itu emang jahat Ini diperkuat dengan adanya anak kecil di dekat Daigo Namun Daigo tidak bisa mengendalikan tubuhnya Dan kemudian membunuh anak itu Gelok, wajar sih ya jadi film 18 plus Tiganya jadi psikopat gitu anjir Untuk saja itu semua hanyalah hayalan dari si Daigo Berlanjut pada Hori yang berhasil diselamatkan Shinjo Dan langsung pergi ke pesawat atas perintah ketua Munakata Setelah dari sana mereka bergegas kembali ke markas utama Untuk menjelaskan makhluk Zoigar yang ada di pulau itu Namun disini ternyata terjadi perbedaan pendapat Antara Tim Guts dan juga TPC Dimana mereka justru berniat Menciptakan Ultraman pengganti tiga sebagai alat militer Nantinya sedangkan menurut Tim Guts Hal itu gak bakal bisa dilakukan Karena Ultraman itu bergerak secara independen Di sisi lain Daramu dan Yudora berusaha keluar dari pulau Namun tidak berhasil karena terhalang segel dari Yuzare Berlanjut pada Daigo yang sedang bermesraan bersama Rena Namun Daigo ini kembali dihantui oleh Kamira Yang akhirnya Daigo kembali tidak sengaja menyebut namanya Rena yang merasa Daigo ini merahasiakan sesuatu Tentang nama itu Langsung meninggalkannya Anjing khawatir Bisa disangka selingkuh gitu anjir Suram suram Di sisi lain Petinggi TPC ini malah ember Tentang masalah di pulau Rie Kepada atasan mereka Dimana ia menyampaikan ide bodohnya Dalam membuat Ultraman sebagai senjata militer Di saat yang bersamaan Kapten Iruma sedang mencoba untuk mencari jalan keluar Namun tidak berhasil Adegan ini dibarengin dengan Diperlihatkannya ketua Munakata Yang memberikan kalung jimat pada Kapten Iruma Aduh siyai bapak-bapak Tak lama kemudian Daigo datang Dan disini ketua Munakata itu Memberitahu kejadian yang sebenarnya Namun ia tidak mau mengandalkan Daigo lagi Karena Daigo itu udah banyak sekali berkorban Zaman dia jadi tiganya ya Daigo yang kagok keadaan pun Langsung mencari tahu tentang identitas sebenarnya Dari Ultraman 3 dan baru deh Disini dia menyadari fakta Kalau Ultraman 3 memanglah Ultra yang jahat Tak lama kemudian Kamira, Daramu, dan Yudora Datang menghajarnya Kemudian Daigo dicantolkan Dan kembali dipukul-pukulin Disini Daigo baru mengetahui Kalau Kamira itu sangat mencintai Tiga Namun pada 30 juta tahun yang lalu Ada seorang wanita bernama Yuzare Yang menyadarkan Tiga hingga insaf Dan melawan Kamira, Daramu, dan Yudora Hingga akhirnya mereka disegel oleh Ultraman 3 Disini Dan juga terungkap Kalau Kapten Iruma itu Mempunyai darah keturunan dari Yuzare Kamira pun memberikan Spark 3 versi yang dark kepada Daigo Tak lama kemudian Sirena baru datang Dan menemukan Daigo yang sudah bapak belur Dengan keadaan Sedang memegang Spark 3 Tim Guts yang tidak terima Memutuskan untuk menyerbu Pulau Rieh Kesokan harinya Balik lagi ke Daigo Yang bermimpi diperlihatkan masa lalu Dari Ancient Giant Dari mulai perang lawan monster Dan juga perang lawan saudara sendiri Yuzare pun menjelaskan Kalau Daigo bisa menghentikan Tiga Ancient Giant yang tersisa sekali lagi Bahkan kalau perlu Membunuh mereka Agar di masa yang akan datang Tidak lagi merepotkan manusia Terima kasih telah menonton Daigo Saat Daigo sadar Ia memutuskan untuk pergi Menghadapi Tilu Ancient Giant seorangan Rena pun terpaksa Mengizinkannya Dan memberikan Spark 3 Kepada Daigo Kemudian meminta Daigo Berjanji untuk kembali Dengan selamat Selang beberapa menit Sirena ternyata labil Dan memutuskan untuk ikut Tim Guts Menyusul Daigo Di Pulau Rieh Berlanjut pada Daigo Yang sudah sampai Di Pulau Rieh Dan menyusuri Lorong Goa Untuk mencari Kapten Iruma Namun dia malah Dihadang oleh Kamira, Daramu Dan Hyudora Kamira pun meminta Daigo Membuktikan kekuatan cahayanya Namun saat Daigo itu berubah Ternyata Daigo itu Tetap menjadi Dark 3 Disini baru terungkap Kalau Kamira Sengaja memancing Daigo Agar Segal Pulau itu Terlepas Dan awan hitam Bertenaga magnetik Bisa menyebar Ke seluruh penjuru dunia Daramu pun Memutuskan untuk Melawan Dark 3 duluan Adegan ini Dibarengin dengan Sesampainya Si Tim Guts itu Di Pulau Rieh Dan berhadapan Dengan Zoigar Soksesikan dulu deh Peperangannya Di sisi lain Kapten Iruma Kembali sadar Dan berusaha Untuk meledakan Gua itu Namun karena Tiga dan Daramu itu Bertarungnya Terlalu jogres Akhirnya Remote-nya Lengit Ningali helawih Pertarungannya Ultraman 3 Ultraman 3 yang sudah terpojok pun Membangkitkan sedikit Kekuatan cahayanya Yang akhirnya Yang akhirnya Tampilannya Berubah menjadi Tornado Form Detailnya tuh Keren parah Cuy Kayak gimana Kayak item Ajib Banget tuh Kayak CBR Anjir Kayak Honda CBR Fix Sedangkan di sisi lain Tim Guts itu Dibantu oleh Anggota magang lainnya Berlanjut pada Tiga yang berhasil Menghancurkan Daramu Di saat Yang bersamaan Tim Guts juga Berhasil Menghancurkan Biang Tempat Zoigar Tidak sampai Situ Karena Tiga harus Berhadapan Dengan Hyudora Di saat Yang bersamaan Tim Guts Dan juga Rena Memutuskan Untuk Menggunakan Gutswing Balik lagi Ke pertarungan Tiga Dan Hyudora Hingga Akhirnya Kapten Iruma Berhasil Mengambil Trigger Bomb Menggunakan Kalung Pemberian Ketua Munakata Dan Akhirnya Kapten Iruma Memutuskan Untuk Meledakan Seisi Gua Itu Bahkan Ledakannya Hingga Membuat Hyudora Dan Tiga Terpental Jauh Saat Tiga Terpojok Ia Tanpa Sengaja Menyerap Serangan Dari Hyudora Hingga Akhirnya Tiga Berubah Kembali Menjadi Blast Type Form Ini Sebenernya Mirip Banget Kayak Multi Type Bedanya Cuman Di Kepala Nah Itu Jadi Hideng Gitu Singkat Cerita Tiga Berhasil Menang Menggunakan Jurus Sky Type Hingga Akhirnya Hyudora Bucat Tapi Tentu Saja Tidak Semudah Itu Karena Kali Ini Kameralah Yang Akan Turun Tangan Menghadapi Tiga Menggunakan Senjata Pecut Tiga Yang Udah Kecapean Lawan Dua Orang Sebelumnya Akhirnya Kalah Ditebas Tebas Sama Kamera Untung Saja Ada Rena Yang Datang Menembaki Si Kamera Tapi Bedanya Gata 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 Nozoa Ini Dikendalikan Oleh Sikamira Menjadi Monster Baru Yang Bernama Demon Nozoa す Datuk Menjadi dan sekarang kita akan mati daigo daigo saat color timer 3 sudah sekarat trainer berusaha untuk membuat daigo kembali bangkit gelo kuat juga ya 3 sorangan lawan banyak musuh tapi baru sekarang 3 pun mengadu kosein dengan demonozoa namun 3 tetap kalah dan tewas di tempat saat 3 menjelang berubah menjadi batu tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban dimana semua kesatria ancient giant kembali bangkit dan memberikan seluruh kekuatan cahayanya kepada 3 hingga akhirnya 3 bangkit kembali dengan mode terkuatnya yaitu glitter 3 dengan mudahnya glitter 3 maju kehadapan demonozoa karena 3 itu sudah tidak mempan lagi dengan serangannya ya saat ditelan demonozoa tiba-tiba ultraman 3 menggunakan koseinnya untuk meledakan demonozoa sihir kegelapan pun akhirnya terpatahkan dan pulau rieh pun runtuh bersama dengan peradaban kuno itu Rena yang tidak mau meninggalkan Daigo pun berusaha mencarinya hingga akhirnya si Rena kembali ke kapal Guts karena ya dia gak nemu gitu di sisi lain Daigo menemui kamera yang sekarat ke gancah terurun Tuhan namun akhirnya si kamera tidak bisa diselamatkan lagi pagi harinya Rena menunggu si Daigo di gereja tempat mereka akan melakukan acara pernikahannya Daigo pun datang menepati janjinya untuk tetap hidup bersama dengan Rena kemudian terjadi time jam lagi satu tahun kemudian lebih tepatnya saat pada misi peluncuran tim peneliti planet Mars dimana misi ini dikhususkan untuk para peneliti yang akan hidup di Mars dan mencari cara untuk mengubah planet Mars menjadi planet yang layak huni seperti di bumi ternyata Rena dan Daigo bertugas untuk misi penelitian itu by the way kalau kalian lihat detail identitasnya si Rena itu ada nama Madoka nya ya sekarang ya itu mengkonfirmasi ya kalau Rena itu sekarang ya sudah menjadi istrinya Daigo film ini ditutup dengan Daigo, Rena, dan seluruh rekan lainnya yang dalam perjalanan menuju roket namun tiba-tiba ada seorang anak muda yang berlawanan arah memakai seragam teknisi warna orange kemudian memberi hormat kepada Daigo anak muda ini adalah yang nonton dari dulu pasti paham lah ya oke itu tadi adalah seluruh alur cerita dari Ultraman 3 The Final Odyssey tahun 2000 secara alur menurut gue udah perfect parah detail-detailnya juga banyak yang menarik apalagi di ending bikin makin semangat lanjutin di movie selanjutnya yap, anak muda itu bernama Shin Asuka yang bakal jadi human host dari Ultraman Daina jadi buat yang nanya apakah Daina dan 3 itu satu universe atau tidak gitu kan ya jawabannya iya cuman bedanya timelinenya aja beda kalau Daina itu ya berbeda beberapa tahun setelah 3 jangan lupa ya buat yang mau request cantumkan aja di kolom komentar film ini juga merupakan request dari lupa ada kok jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe agar makin banyak penggemar tokusatsu jadul kayak gini gue kliponex, pamit undur diri, and i'll come see you next time